Aku tanpa mu ngesin ku anggel Hai Sidultuber Tak bisa dibungkiri lagi kalau masa sekolah memang masa yang paling indah Ada banyak kejadian yang tak bisa dilupakan saat duduk di pangku sekolah Entah merah putih, putih biru, ataupun putih abu-abu Semuanya selalu punya pengalaman yang mampu dikenang hingga dewasa nanti Biasanya tingkah konyol para siswa berlangsung saat jam istirahat Bisa di kantin atau taman sekolah Nyatanya tak hanya satu jam istirahat atau jam kosong saja Kelak kewanyolannya siswa bisa terjadi Saat pelajaran pun juga bisa loh Seperti beberapa momen yang akan kita lihat ini Merasa dekat dengan sang pahlawan tanpa tanda jasanya Beberapa murid berani menggoda para guru dengan gombalan mautnya Tak ayal, gombalan dan tingkah usil dari siswa ini Sukses membuat para guru jadi salah tingkah dibuatnya Masalahan? Mari tonton terus video ini sampai habis Nanti pulangnya lewat jalan selatan aja ya Karena perasaan saya tidak bisa di utara kan Yang pertama gombalannya sama pantun nih guys Awalnya seorang siswi yang duduk di deretan bangku belakang Tiba-tiba berteriak ke arah sang guru Ia meneriakkan sebuah pantun gombal yang isinya adalah Pernyataan cinta untuk sang guru Ikan hiu pakai ikan kafan I love you to fan Teriak siswi tersebut Hal tersebut sontak membuat sang guru kaget Dan salah tingkah Tak hanya sang guru Suasana kelas jadi riuh Karena teriakan semua siswa Bisa saja deh pantunnya Kalau gombalan yang satu ini Memang pernah viral pada masanya guys Meminta sang guru mundur Mundur dikit pak Kalian pasti tau kan Nah kalau pak gurunya udah mundur Nanti siswanya akan menyaut Gantengnya kelewatan Biasanya gombalan ini ditujukan Untuk para guru yang usianya masih muda guys Seperti pak guru yang satu ini Tuh liat ekspresinya Setelah mendapat gombalan Malu-malu gitu ya Waktu guru sedang memberikan materi Terus posisi kacamatanya ditaruh di dahi Anak-areng ini kemudian mengeluarkan gombalan pada gurunya Liat ini Pak pak kacamatanya coba dipake Kenapa coba harus dipake Nah ini masa depan bapak ada disini Bapaknya sampai tersipu malu gitu ya guys Kalau kalian dulu Pernah gak gombalin guru kayak gini Pak pak kacamatanya coba dipake Kenapa coba harus dipake Nah ini masa depan bapak ada disini Kalau punya guru cantik kayak gini Muridnya pada rebutan menggombal Kayak di video ini Kalau dilihat dari kosa kata yang ada di papan Bisa disimpulkan Bahwa mata pelajaran yang sedang berlangsung Adalah pelajaran bahasa Inggris Saat di tengah pelajaran Salah satu siswa ada yang bertanya Tulisan apa yang ada di papan Pada barisan paling atas Sontak sang guru menjawab Love Tak disangka Siswa tadi malah menjawab Love you too Dan ya si bu guru cantik pun Langsung tersipu malu Waduh nginit banget ya bu muridnya Bacanya apa bu? Love you too Ini juga muridnya genit banget guys Bisa aja gitu Buat nyusun kalimat gombal Murid perempuan ini Awalnya berbicara bahwa ada dua kata Untuk si pak guru Pak guru menjawab Apa? Kata si murid tadi Aku sayang kamu Jelas itu ada tiga kata ya guys Si pak guru tadi juga membenarkan Bahwa kalimat itu Ada tiga kata Eh jawaban murid ini Malah bikin tepuk jidat guys Katanya Kan aku sama kamu jadi satu Ya bisa aja sih mbak gombalnya Kalau ini tak cukup Sampai gombalan aja nih Tapi juga menyatakan perasaan Tapi entah ini hanya gurauan Atau beneran ya guys Tapi intinya sih ekspresi Jawa ini lucu banget Sampai jongkok dan bawa bunga lho Lihat deh ini Setelah mengutarakan perasaannya Sisi kelas langsung bersorak Dan tentu si ibu guru juga tersipu malu Sampai pukul-pukul manja ke cowok tadi Aduh Mori jaman now nih Terima kasih sudah menonton Jangan lupa share Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton